Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan saat menjalani pekan terakhir lanjutan Liga 1 Indonesia melawan Persik Kediri. Bermain di Stadion Gelora Bumtomo Surabaya, anak Asu Paul Munster berhasil menutup pertandingan dengan skor 2-1. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. Pertandingan sendiri berjalan cukup alot babak pertama. Persebaya yang ingin mengakhiri musim dengan kemenangan, sempat mengalami deadlock pada babak pertama. Pada babak kedua, Persebaya berhasil unggul cepat lewat striker lokal mereka yaitu Will dan Ramdhani memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Robson Duarte. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Persik yang tertinggal mencoba menyamakan kedudukan. Tidak berselang lama, pemain Persik Fitra Ritwan berhasil mencetak gol melalui umpan Flavio Silva. Persebaya yang tidak ingin kebilangan poin penuh dilagakan dan terakhirnya, mencoba meningkatkan daya serannya dengan memasukkan penyerang asing mereka menggantikan Will dan Ramdhani. Alhasil, strategi Jitu Paul Munster tersebut, dengan menjadikan Pualo Super Sub membuahkan hasil, penyerang asal Brazil tersebut berhasil mencetak gol melalui umpan trupas Kasim Bot. Oh, dan kita lihat Pualo Henrik kali di depan. Pualo Henrik! Goal! 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 Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.